Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, saya Ence Chin dan hari ini saya akan sharing tentang teknik manual fokus terutama dengan lensa manual fokus. Sebelumnya saya ingin sedikit cerita dulu apa perbedaan lensa manual dengan lensa autofocus. Jadi di zaman kamera film dulu, yang kita bilang kurang lebih 100 tahun yang lalu, itu tidak ada lensa autofocus, yang ada hanya lensa manual fokus. Lensa autofocus itu baru keluar kurang lebih 20-30 tahun yang lalu dan sekarang ini mendominasi karena lebih diminati. Kenapa? Karena lebih praktis, kita tinggal pencet setengah saja, maka kamera akan menginstruksikan lensa untuk fokus ke subjek yang kita inginkan. Dan kemudian waktu kita jepret atau tekan penuh, maka kamera akan membuat gambar dan hasilnya itu subjek yang kita inginkan itu bisa tajam atau fokus. Nah sedangkan kalau misalnya lensa manual fokus, kita harus muter manual, makanya disebut lensa manual. Kita puter manual dengan tangan kita sambil melihat di jendela bidik dan di monitor LCD kalau kita punya kamera bisa live view ya, kamera modern. Nah sampai subjeknya tajam baru kita foto. Jadi dari segi waktu itu juga cukup makan waktu, makanya banyak juga teman-teman agak ragu menggunakan lensa manual fokus di zaman sekarang karena mungkin takut kehilangan momen misalnya. Nah sebenarnya kalau lensa autofocus itu juga bisa manual fokus juga kalau kita mau. Karena di sebagian besar lensa-lensa autofocus itu dia punya manual ringnya, jadi ini adalah manual ring gelang untuk manual fokus. Tapi bedanya dibandingkan dengan lensa manual fokus, biasanya adalah lensa yang autofocus itu tidak ada hard stopnya, jadi tidak ada pemberhentiannya. Ini puter-puter terus sampai 360 derajat. Nah biasanya lensa-lensa seperti ini adalah lensa-lensa yang modern, yang dibuat khusus untuk mirrorless ya, biasanya seperti itu. Karena ini adalah sistemnya adalah elektronik sebenarnya, jadi bukan mekanik, dia tidak tersambung langsung secara mekanik. Jadi dia mengirimkan sinyal elektronik kalau kita muter dan kemudian nanti kameranya akan merespon. Jadi sistem ini disebut sistem fly-by-wire dan tentunya kelemahannya adalah ada sedikit lag biasanya. Nah ya, tergantung dari kualitas kamera dan lensanya juga. Nah sedangkan kalau yang lensa manual fokus, dia kan mekanik nih, jadi kita puter dia langsung akan fokus. Jadi tidak ada lag dan ada pemberhentiannya. Misalnya kita puter sampai ujung, nanti dia ada tanda infinity. Artinya kita fokus ke subjek yang jauh sekali, lebih dari 100 meter, 200 meter, dan sebagainya. Dan kemudian kalau kita puter sampai mentok, itu nanti ketemu yang jarak minimum fokus distancenya, jarak minimum fokusnya. Yaitu dalam kasus lensa ini, itu adalah 0,7 meter atau 70 cm. Dan lensa manual fokus yang bagus tentunya dia punya indikator jaraknya. Sedangkan kalau lensa-lensa autofocus biasanya tidak ada indikator jaraknya lagi. Biasanya kalau misalnya kameranya bagus, lensanya bagus, ini indikator jaraknya akan tampil di layar LCD di belakang kamera. Di zaman sekarang, meskipun lensa autofocus sudah mendominasi, ternyata lensa manual fokus seperti ini, itu masih banyak diproduksi dan diminati oleh fotografer baik pemula maupun yang profesional. Kenapa? Karena yang pertama adalah harganya yang cukup murah, jadi banyak lensa manual fokus yang buatannya dari made in China yang ternyata cukup terjangkau. Yang kedua adalah ukurannya cukup compact. Kenapa? Karena kan di dalamnya tidak perlu ada elektronik, tidak harus ada motor untuk penggerak fokus dan sebagainya. Jadi bisa didesain sangat compact seperti ini dan juga memiliki bukaan yang besar ya. Maksimumnya misalnya contohnya lensa sekecil ini bisa 1,4, lensa yang saya pasang di kamera Leica ini, ini bisa 1,25 ya, 75 mm. Dan ada lensa yang bisa sampai f0,95 sehingga kita bisa dapat banyak cahaya dan membuat latar belakang yang sangat halus dan blur seperti itu. Yang kedua adalah lensa manual fokus itu sangat cocok misalnya kita untuk video sinematik. Kenapa? Karena kita bisa mengendalikan seberapa cepat perubahan fokusnya dari satu subjek ke subjek yang lain. Transisinya kita bisa atur, kita mau cepat sekali, kita mau lambat, kita mau lambat terus cepat terus lambat lagi, dengan mudah kita bisa kendalikan dengan manual. Sedangkan kalau misalnya kita punya lensa autofocus, ya kecuali kamera kita sangat canggih, kita bisa program di kameranya dan lensanya. Tapi kebanyakan kita nggak bisa kendalikan kecepatannya atau transisinya. Sehingga ya kalau kita bikin video dengan autofocus itu kadang-kadang kurang enak dilihat, karena transisinya kadang terlalu cepat. Atau bisa juga bisa hunting ya, bisa maju mundur seperti itu. Jadi efeknya lebih nggak organik dibandingkan dengan lensa manual fokus. Selanjutnya lensa manual fokus ini menurut saya lebih awet ya untuk jangka yang sangat panjang. Kenapa? Lagi-lagi karena dia tidak punya elemen elektronik. Dan kemudian lensa manual fokus seperti untuk Leica M ini, kita bisa pasang ke kamera mirrorless dengan merek apa saja dengan menggunakan adapter yang sesuai. Jadi bisa dibilang kalau kamera kita ganti-ganti, baik yang jenisnya mirrorless yang full frame atau APC atau ganti merek sekalipun, asal kita punya adapternya kita bisa pasang dan kita bisa hidupkan lagi. Sedangkan kalau kita beli lensa autofocus, biasanya itu ya itu udah tergantung dari brandnya. Kita kalau ganti brand itu otomatis tidak bisa dipasang lagi karena mountingnya itu berbeda. Nah, selanjutnya lensa-lensa manual fokus itu saya perhatikan itu bisa dipakai 40, 50, 60 tahun, asal teman-teman simpannya itu di tempat yang oke dan kemudian merawatnya juga benar. Artinya tidak dibiarkan misalnya kotor atau gimana, disimpan di tempat yang proper seperti di dry cabinet misalnya. Itu bisa panjang banget. Tapi kalau lensa autofocus, itu misalnya kalau misalnya elektronik di dalamnya sudah aus dan elektronik itu punya jangka waktu juga sih, jadi dia tidak bisa untuk selamanya. Jadi komponen seperti prosesor, IC, dan kemudian drive penggerak motor fokus itu suatu saat bisa aus mungkin sekitar 20 tahun mungkin. Nah, setelah itu tentunya perlu diservis. Tapi kalau spare partnya sudah tidak ada, mungkin lensa ini sudah tidak diproduksi lagi, tidak ada spare part diproduksi oleh publiknya lagi, jadi otomatis lensa ini sudah tidak bisa diperbaiki, mesti beli yang baru lagi. Banyak juga yang takut kalau menggunakan lensa manual focus seperti ini, bisa kehilangan banyak momen. Ya memang tidak mudah ya untuk menggunakan lensa manual focus ya, terutama untuk subjek yang bergerak. Ya seperti desainer Peter Carbe dari Laika, dia mengatakan menggunakan lensa manual focus itu mirip dengan menggunakan fountain pen. Waktu kita tidak terlatih, tentunya ya kita gambar pakai pen itu atau menulis kaligrafi atau apa ya mungkin hasilnya kurang memuaskan ya. Tapi setelah banyak latihan, mengetahui teknik-teknik yang benar, ya otomatis bisa membuat karya-kaligrafi yang bagus. Ya sama juga dengan lensa manual ini. Pertamanya mungkin kita kurang terbiasa, maka agak kesulitan dan mungkin lambat sekali ya kan. Kita untuk motret satu ini aja, kita mesti fokus dulu, kemudian baru foto. Nah tapi setelah kita tahu tekniknya, kita pelajarin, ya otomatis nanti kita bisa juga jadi cepat banget dan bisa menghasilkan foto yang bagus. Nah apalagi sekarang lensa-lensa manual ini kan bisa diadaptasikan ke kamera mirrorless yang canggih. Dan di kamera mirrorless yang canggih sudah memiliki beberapa fitur untuk membantu manual fokus. Yang pertama adalah fokus peaking. Jadi kalau kita lihat di layar monitor, saat saya memutar gelang manual fokus ini, maka ada highlight yang muncul. Nah kita tinggal putar sampai highlightnya itu ke subjek yang kita mau fokus. Kalau misalnya subjek yang kita fokus sudah ada highlightnya, biasanya itu warnanya merah secara default. Nah itu berarti sudah fokus dan kita tinggal foto dan hasilnya akan tajam. Tapi kalau kita punya subjek yang berwarna merah seperti bunga mawar, ya tentunya untungnya fokus peaking itu warnanya itu bisa diganti-ganti. Bisa ganti warna putih atau kuning. Kita tinggal ganti aja yang warnanya berbeda dengan subjek yang kita mau foto. Ya mudah kan? Nah selain itu ada satu fitur lagi yang namanya fokus magnification yang sering saya pakai juga. Nah jadi kita bisa memperbesar suatu bagian dari foto kita. Nah udah itu kita bisa putar lebih presisi lagi. Ya saya mendapati dengan menggunakan kombinasi fokus magnification dan fokus peaking, akurasi dari fokus dengan menggunakan manual fokus lens ini, ini sangat akurat sekali. Bahkan kadang-kadang kalau kita punya kamera dengan autofocus misalnya, itu kita foto misalnya foto orang, ya belum tentu dia tepat untuk fokus ke daerah yang kita mau. Contohnya misalnya face eye detection. Ya meskipun ada kotak di matanya, kalau kita punya bukaannya misalnya f1.4 atau bahkan 1.2 dan lebih besar lagi, nah kadang-kadang yang difokuskan itu bukan mata atau irisnya, tapi yang difokuskan misalnya bulu matanya, hidungnya, atau kaca matanya. Sedangkan kalau misalnya kita pakai manual fokus, kita dengan fokus peaking dan fokus magnification, itu akurasinya bisa sangat tepat sekali. Karena kita yang melihat dan kita yang mengeksekusi. Kalau kita mau fokus ke subjek yang jauh sekali, seperti pemandangan, gunung yang jaraknya mungkin berapa ratus meter dari kita, ya dengan menggunakan lensa manual menurut saya jauh lebih gampang ya, tinggal putar aja ke yang paling ujung, yang paling mentoknya itu ada angka 8 terbalik, itu adalah tak terhingga atau infinity, maka subjek yang jauh itu akan semuanya jadi tajam. Kalau kita mau fokus subjek yang mungkin agak dekat ya, sampai menengah, misalnya untuk street photography misalnya, nah ini di sini lensa manual fokus ini banyak indikator jaraknya, kita bisa atur, misalnya kita bisa putar ke 1.5 meter, asalkan jarak kamera ke subjek itu sekitar 1.5 meter, itu dia akan tajam, bahkan kita mungkin nggak perlu fokus, kita tinggal mengatur jarak 1 meter kah atau 1.5 meter, sesuai dengan indikasinya. Tapi kalau kita masih khawatir, misalnya mungkin subjek itu bisa berubah-rubah, ya kita bisa menggunakan indikator ini untuk mengatur depok fill-nya, ruang tajamnya, yaitu kita misalnya pakai f8, misalnya kita pakai bukaan yang agak sedikit lebih kecil, dan kemudian kita bisa lihat indikatornya di sini, contohnya kalau untuk lensa 35mm ini, di f8-nya terlihat bahwa ini kurang lebih ruang tajamnya mulai dari sekitar 1 meteran, sampai sekitar 2.5 meter. Jadi dengan menggunakan f8, kita fokus di 1.5, maka yang fokus itu antara 1 meter sampai 2.5 meter. Asalkan subjek tersebut berada di dalam range itu, maka dia akan tajam. perlu banyak latihan supaya kita bisa terbiasa, dan kita bisa menghadapi berbagai skenario dengan lensa manual focus. Mudah-mudahan teknik yang saya sharing hari ini bisa membantu teman-teman, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!